Tersangka Sehingga selama ini, si pelaku tersebut tinggal di rumah si korban yang diketahui oleh suami si korban tersebut. Mbak itu, mereka kan beribat hubungan. Mbak itu, mereka kan beribat hubungan. Ya, masih kami dalami. Karena, kali juga pertanyaan saya kepada si pelaku, apakah suami korban berjurga? Nah, menurut si pelaku, antara pelaku dengan suami si korban ini adalah teman. Nah, kemudian masalah hubungan yang parah tentunya tadi sudah kami jelaskan. Sebelum korban ini dicekik, ini disetubuhi dulu. Setelah disetubuhi, kemudian terlihat cek cok, dicekik, dan kemudian diduga meninggal dunia. Dan mayatnya diantarkan oleh seseorang yang disuruhi pelaku menggunakan becak barang. Demikian. Pengeluh dari hasil pemeriksaan. Dokter, Pak. Ya, diduga ada bekas cekian ya di leher korban. Ya, dan mati lemas. Enggak, masih tertemak. Kemudian, kalau tertemak. Terjadinya pembunuhan itu seperti apa? Abang cakek itu kayak gimana cakek? Itu sama penyidik aja nanti, percaya belum. Ya, terbiasa ya. Macam udah abang adik. Aku udah lama cewa rumahnya? Belum. Belum ada dua minggu. Ada yang ceknya dimana? Ya. Ya. Komunis kasih. Di mana? Tidak apa. Tersebut kita lihat RB mengendarai spena motor. Ini ya, smash. Jadi smash. Ya, tarpa-bar yang digunakan oleh RB. Oke. Kemudian, mayat tersebut ada di atas beca ini. Ya, digunakan oleh saksi. Sudah ditanggung kerangan. Nah, ini sepeda motor korban. Ya. Dari hasil penyelidikan dan keterangan tersangka, bahwa korban tersebut, ya, diduga, ya, dieksekusi di lokasi kontok, ya, di daerah Jalan Datuk. Itu dia. Ya. Nah, di situ, diduga korban sudah, maaf, dicekik, kemudian meninggal dunia, dan kemudian, korban dibawa dengan beca, atas suruhan si pelaku. Namun, si pelaku, melaporkan kepada keluarga korban, bahwa, si korban ini, akibat kecelakaan. Gitu. Jadi, si persangka ini, atau pelaku ini, berbohong kepada pihak keluarga, yang menyampaikan bahwa, si korban meninggal, akibat kecelakaan lintas. Nah, ini yang sudah ditahukan, dan, si pelaku sudah mengakui. Nah, motifnya, adalah, karena, pelaku, merasa sakit hati, kepada si korban. Sebelumnya, mereka sudah ada bisnis, berkait masalah beras. Ya, di mana, si korban ini, ada, meminjam uang pelaku. Ini, menurut penerangan pelaku. Namun, ini, kami akan dalami, bagaimana, fakta-fakta yang sebenarnya. Nah, terhadap, pelaku ini, sudah berhasil, diamatkan oleh, personil dari, Satres Kimpodis, pelaku pelawan, bersama, tim Jatang Ras, Modaliau. Dan, kami memberikan, tindakan tegas, dan berukur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.